Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemisah pesawat kargo tentara Perancis mendarat di Tongga pada hari Rabu. Pengiriman bantuan dilakukan dengan menghindari kontak penduduk sempat untuk menghindari penyebaran virus corona. Di Bandara Voa Amotou, tentara Perancis dengan mengenakan perlengkapan pelindung lengkap dan masker menurutkan peti berisi bantuan kelandasan terbang. Sementara sebuah kapal angkatan laut Perancis yang memuat 10 ton bantuan kemanusiaan juga meninggalkan Kaledonia Baru pada Senin dan juga menuju ke Tongga. Balai bantuan ini menyusul rencana erupsi di Tongga pada 15 Januari lalu. Pemirsa letusan gunung api bawah Laut Tongga pada Sabtu pertengahan Januari kemarin cukup mencuri perhatian dunia. Detik-detik letusan terekam kamera satelit, kemudian juga dampak tsunami setelahnya juga dianggap tidak lazim. Metropedia kali ini kami akan angkat beberapa teori yang menarik yang mencoba mengungkap kenapa erupsi gunung di Tongga ini menyebabkan tsunami di pesisir Jepang yang jaraknya 8.000 km dari titik letusan. Tsunami yang terjadi setelah letusan besar dari gunung api bawah laut ini punya dua karakter misterius pemirsa. Yang pertama adalah gelombang tsunami ini sampai di pantai Jepang ternyata lebih cepat dari perhitungan BMKG Jepang. Kemudian ukuran tsunami juga ternyata lebih besar daripada tsunami yang menghantam di kepulauan yang lebih dekat dengan Tongga. Dan ini berdasarkan BMKG Jepang, tinggi air pasang berubah di kepulauan Ogasawa yang berjarak 1.000 km dari Tokyo. Perubahan ini terjadi setengah jam lebih cepat dari yang diperkirakan, namun yang menarik adalah tidak ada perubahan yang terjadi di kepulauan Saipan yang berada di lebih dekat dengan Tongga. Ada satu alasan yang kemudian diajukan oleh para ahli bahwa ada kemungkinan gelombang kejut di udara yang tercipta di letusan gunung ini selaras dengan kecepatan gelombang air laut dan menimbulkan resonansi. Kalau misalnya bisa kita fokus di sebelah sini, pemirsa, ini adalah contoh atau juga kami coba ilustrasikan teori yang diajukan oleh para peneliti-peneliti Jepang. Jadi kondisi yang ada, ini adalah contoh dari ketika gunung bawah lautnya meletus dan ini adalah ilustrasi yang disebut dengan shockwave atau gelombang kejutnya. Jadi yang menarik ini adalah karena tsunami yang sampai di Jepang, yang di sebelah kiri layar Anda ini ternyata lebih besar dibandingkan gelombang yang ada di kepulauan yang dekat dengan lokasi kejadian. Ini kemudian yang dicoba di peneliti atau diteliti. Ada beberapa pendapat yang mencoba untuk melihat sebenarnya ini fenomenanya apa gitu ya. Kemudian ada di lansir ini dari Mainichi, ada tiga peneliti Jepang yang mencoba menjelaskan kondisi ini. Saya punya satu pendapat, ini adalah dari Fumihiko Imamura, dia adalah dekan dari Institut Internasional Peneliti Bencana Universitas Tohoku di Sendai, yang mengatakan bahwa gelombang kejut udara ini menyebabkan getaran udara yang menjalar di air dan membawa gelombang laut ke posisi pantai Jepang. Faktanya pemirsa, memang ada peningkatan sesaat pada tekanan udara, ini sebanyak 2 hektopaskal pada saat perubahan permukaan air laut dan terjadi yang terpantau di Jepang. Ini dianggap sebagai gelombang kejut yang mengkompresasi udara. Nah, kemudian setelah dari Fumihiko, ada juga pernyataan dari Kenji Tanaka, ini adalah profesor di bidang meteorologi dan juga teknik pesisir Universitas Teknologi Hiroshima, yang menyebut bahwa gelombang kejut menyebar secara konsentris dari titik letusan dengan kecepatan 300 meter per detik. Gelombang kejut ini bergerak lebih cepat dari tsunami yang tercipta langsung akibat letusan dan berresonansi dengan gelombang laut dekat Palung Laut Jepang. Ia berpendapat bahwa gelombang laut semakin diperkuat dan mencapai pesisir bagian Pasifik Jepang. Jadi, misalnya kita coba kembali menjahit atau melihat teori-teorinya adalah wilayah lautan dalam seperti Palung Laut Jepang yang dalamnya 8.000 meter, ini diperkirakan kecepatan gelombang di permukaan mencapai 280 meter per detik, yang diyakini ini bisa menciptakan kondisi untuk berresonansi di wilayah tertentu. Ini, pemirsa, sekaligus juga menjawab kenapa tidak ada perubahan di tinggi air laut yang tercatat di dekat Saipan dan kepulauan yang lebih dekat dengan titik letusan. Ini ilustrasinya. Nah, satu lagi ada teori bahwa dari Prof. Toshiyuki Hibiya dari Universitas Tokyo, yang fokus penelitiannya adalah dinamika kelautan, ini juga menyebut bahwa kecepatan gelombang kejut ini sejalan dengan gelombang laut dan berresonansi, yang menyebut kondisi ini sebagai fenomena abiki, yang merupakan bagian dari meteorologikal tsunami yang kategorinya berbeda dari tsunami pada umumnya. Nah, tsunami yang terjadi pada letusan Tonga kemarin, menurutnya memiliki prinsip yang sama dengan fenomena abiki tadi. Baik, pemirsa. Jadi pemirsa meletusnya gunung api, hunga, tongga, hunga, apai, di tongga, ini sedikit banyak juga menjadi pembuka mata dunia sekaligus Indonesia tentang karakteristik gunung merapi atau gunung berapi di bawah laut, dan juga dampak yang menyertainya. Jadi teori-tori yang diajukan dari peneliti Jepang tadi, ini bisa memperkaya kita untuk memahami terhadap mitigasi bencana. Sekian metropedia kali ini. Terima kasih.